Pemerintah mengatakan bahwa kami kritikus itu tidak baca draft undang-undang Undang-undang Omnibus Law tentang sifat kerja Sekarang saya mau tunjukkan Ini ada dua draft, satu 900 halaman Satu itu adalah 1028 halaman Jadi bagaimana pemerintah bilang kita itu pembohong Kita itu tipu Kami itu sudah baca draft undang-undangnya Karena itu justru yang bohong Itu justru kami mempertanyakan kredibilitas kejujuran pemerintah Jadi kalau pemerintah jangan bermain opini yang tidak benar Bahwa draft itu DPRR itu ada oposisi dan ada posisi Bahwa kalau pihak-pihak yang posisi yang penduduk pemerintah Meskipun mereka sembunyikan draft Tapi yang bagian partai-partai yang berasal dari oposisi Itu pasti secara individual mereka bisa keluarkan draft Dan setiap kali, setiap saat kami selalu baca Perkembangan demi perkembangan, risalah demi risalah Oleh karena itu berdasarkan draft dan risalah yang dikeluarkan oleh Anggota DPR, kadang-kadang juga secara individual Anggota DPR yang pendukung pemerintah Itu pun draft itu suka mereka bagi Untuk memberi masukan dan perspektif Dari orang-orang yang mengerti Misalnya kelompok civil society atau individu-individu tertentu yang prominent di bidang ini Karena itu draft ini bukan baru Ini kami sudah pegang lama Sudah dibagi lama Dan ini, draft ini dibayar oleh raya Uang raya Di sana summa potesta Sive sumum, sive imperium dominium Artinya wakil raya itu adalah kumpulan dari kedaulatan individu raya Indonesia Maka mereka adalah pemegang kedaulatan sementara yang dikasih oleh raya Maka apapun yang dilakukan oleh mereka Terminan Mereka adalah representasi raya Maka tidak ada yang rahasia Relasi antara anggota DPR atau wakil raya dengan raya Maka seluruh peristiwa Seluruh tindakan kebijakan yang ada di parlemen Itu tentu harus diketahui oleh publik Sebagai bagian dari akuntabilitas Dan bagian daripada pemegang kedaulatan raya itu sendiri Maka tidak mungkin raya Mengkritisi Mengkritisi Misalnya buru kritisi beberapa aspek Memang Variabel-variabel di dalam perburuan Itu betul Tidak dihapus Misalnya pesangon Cuti Atau outsourcing Itu betul Tidak dihapus Tetapi volumenya dikurangi Contoh pesangon dari 32 Dikurangi volumenya Menjadi 25 Cuti pun sama Tetap tidak dihapus Karena apa? Variabel-variabel itu amanat Dari AILO Yang memerintahkan setiap negara Yang memiliki kementerian wajib Yaitu adalah hak atas pecerjaan Yang layak bagi sebuah negara Ketika departemen itu ada Undang-undang yang ada Maka variabel-variabel yang diminta Hubungan industrial itu wajib Termaktub di dalamnya Harus ada itu semua variabel Karena itu sangat tidak mungkin Dihilangkan oleh pemerintah Tetapi volume-volumenya Yang dikurangi Misalnya Seorang kasih Apa Pemerintah kasih beras Yang harusnya adalah 10 kilogram Tetapi Setelah ada peraturan baru Mereka kasih 5 kilogram Itu kan namanya Pengurangan volume Nah Itulah yang justru Kami menyatakan bahwa Undang-undang ini Adalah undang-undang yang Menghadirkan Untuk menyincarakan Kaum buru di Indonesia Itu sudah jelas Belum lagi yang Belum lagi yang